Hai mana ya kawan tak pernah tanggungi suami saya itu ada uang tak pernah tahu dan saya pun tak pernah menyelidikinya dan tak pernah tak pernah meminta kecuali beliau cerita kecuali beliau cerita dan saya terdengarkan saya tak pernah selama karena saya tahu saya nikah dengan beliau ini kan beliau seorang yang sudah berdiri sudah matang dalam segi ekonomi dalam segalanya menurut saya karena dan perbezaan umur pun banyak antara saya dengan beliau maka itu saya menikah dengan beliau pun tanpa pacaran dan mungkin disebabkan kita semua saya ni seorang isteri yang tak banyak-banyak kerja tu cuma lagi bersama saya di sini Alhamdulillah tak lalui saya sehat dan saya tengok saya sangat tak tahu tiba-tiba saya jumpa terciwetan daripada saya sahami saya iaitu saya tak tahu ini apa pas tadi tak pas tadi lagi buat orderan goreng tiba-tiba tidak ber macam tu memang kalau seorang isteri yang tak banyak cakap itu pelaka dia pasal ini apa saya tengok dia cakap susu 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 apa saya tak minum susu kita tengok kawan saya apa ni sebenarnya orang isteri pun penasaran apalah ni saya dari kecil memang tak minum susu saya orang kampung orang gak punya gak pernah minum susu tengok kawan ya apa saya pun betul-betul tak tahu apa dia memang betul-betul surprise pomni apa dan jadi itu kasihnya pun kat kedai biasanya beliau kalau belikan apa-apa nanti sampai rumah baru beliau bagi Alhamdulillah Alhamdulillah Kawanku Aku tidak buat handphone Tahu tak kawan Kawan saya itu orang ini tidak banyak cakap Apa-apa di rumah Orang ini yang Yang tak banyak mulut Tak banyak mulut Masa saya tidak mulut Tapi pada perbuatan saya pun banyak Ini seperti terhadap saya Lepas itu Saya punya handphone Kawan tau tak Masuk dalam soup Kan saya di dapur bukan Handphone saya Kadang karena Sambil masak Saya selalu View kawan youtube saya Lepas itu Saat charging gitu Saya yang silap lah Saya nak masukkan ke dalam tempat Penyimpanan handphone itu Karena saya terburu-buru Belum masuk Betul Lepas itu Lepas itu Ini langsung drop Masuk Kebetulan di bawahnya itu Ada Soup-soup Panas Baru masak Jadi memang ditutup Memang ditutup Memang saya tutup Cuman saat Handphone jatuh Macam ini Tutupnya Langsung Handphone saya ini Masuk dalam soup Saya kejerit Dan suami saya Masuk ke dalam Dapur Apa itu handphone saya Masuk dalam soup Cepat angkat Terus angkat Terus beliau buka semuanya Kawor ini semua buka Di hidraya Apa-apa semua boleh Dan boleh Memang Memang sampai sekarang Boleh kawan Saya pun sampai sekarang Masih bunat Saya ini kan Bukan orang modern sangat Handphone macam ini pun Sudah bersyukur Nah Ternyata Sampai saya Dio-dio Belikan saya Ini Alhamdulillah Terima kasih Ya Allah Jadi saya terharu Allah Hai Betul-betul terharu Saya Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Abang Abang Terima kasih ya Oh Macam itu Sahabat saya itu Tidak banyak cakap Kawan Ya Tapi Abang Baik Insya Allah Beliau baik Terutama Melutipir Keluarga saya Dan saya Ya itulah Memang beliau Tidak banyak cakap Tapi Kalau kelakar Nomor satu Tak ada hari Tanpa kacau saya Tiada hari tanpa Lebih 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 Saya Sehingga Kadang-kadang Saya pun Sampai Mana Macam Uri-uringan Tidak Jaliti Kacau Terus Kalau Bilihkan sesuatu Saya itu Tidak pernah Ruang Ruang Jadi Saya pun tak tanya Nak pergi mana Ikut je lah Macam itu Lepas itu Sudah sampai Tidak 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 Matang Matang Dalam segi ekonomi Dalam Segalanya Menurut saya Karena Dan Perbezaan Umur pun banyak Antara saya Dengan beliau Maka itu Saya Menikah Dengan beliau pun Tanpa pacaran Dan Mungkin Disebabkan Kita semua Saya ini Seorang istri Yang Tak banyak Tanya Saya tak pernah Tanya Beliau Beliau Ada simpanan Berapa Beliau bagi Saya simpan Saya terima Beliau bagi Saya simpan Dan Kinakan Untuk Modal Dan Kalau beliau Cerita Saya Dengarkan Tapi Saya Sampai Dengarkan Apa 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 Tak Itu Bersikir Dengan Saat Ini Cukup Makan Anak Cukup Makan Cukup Untuk Kuliah Saya sudah Besok Saya Tak Tak Yang Istri Yang Abang Punya Harta Apa Abang Punya Harta Dimana Abang Dengan Ini Ada Keurusan Apa Saya Tak Tepuk Macam Karena Saya tahu Selagi Saya bukan Penghid pushed Karena Saya, Tau Seorang Alhamdulillah sekali saya selalu macam ni, selalu dapat kejitan saya ni kalau dapat kejitan happy, happy-nya sampai tersentuh jadi bagaimana ya jadi nangis tapi nangis saya nangis happy kawan bagi saya rumah tangga ni tak semestinya suami yang kaya atau istri yang cantik tapi lebih ke arah saya memahami macam saya ni gila keju dalam arti saya ni kalau cinta niaga cintakan perniagaan saya sampai yang selalu cakap dengan suami saya abang tolong rebay saya saya nak maju tolong jangan halang langkah saya karena niat saya ikhlas untuk keluarga dan saya memang cita-cita dari kecil nak-nya untuk makanan macam tu dan alhamdulillah beliau pun support dan alhamdulillah saya sangat harik 2020 saya diberikan kesehatan dan saya selalu semangat semua ini saya lakukan demi keluarga saya anak-anak saya tentunya dan diri saya sendiri pastinya so itulah kawanku jadi juhat alhamdulillah berbalami saya bukan seorang wanita yang wow dalam arti nampak seorang baik langsung manfaatin minta ini minta itu minta ini minta itu saya 13 tahun di Singapura menjadal jadi TKW saya sudah puas-puas pakai baju branded pakai bag branded pakai jantangan yang branded pakai apa yang orang-orang pakai insyaallah saya pun pakai bag kasut yang branded semua saya dah lamin dan tipu kalau 13 tahun kerja di Singapura tidak punya apa-apa itu sangat tipu kalau jadi TKW maksud saya kalau jadi TKW selama 13 tahun tidak punya apa-apa itu tipu so dengan pernikahannya saya memang ikhlas apa adanya saya sudah puas masa muda masa lajan saya masa jantai saya dulu apapun saya sudah boleh beli istilahnya begitu masuk rumah tangga dengan beliau ini saya hanya betul-betul yang saya ingin ibadah saya nak cari duit untuk kebutuhan keluarga saya dan untuk ibadah memang saya ikhlas dengan beliau tanpa karena ini karena itu dengan ini that's why saya sayangnya dengan beliau itu lebih dari seorang jadi didatakan malah ini perlakuan berbagai macam baby inilah jurhatan saya kali ini happy sampai nangis seperti itu biasa terima kasih dan bila suka silakan like subscribe dan drop komen tentu ya jumpa lagi di video saya sampai jumpa lagi Terima kasih.